Upaya menjaga kegebalan agar tidak terpapar COVID-19 varian baru Omikron di PT. Volivin Canggi gelar vaksinasi booster di dalam perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Wakil Bupati Sumedang didampingi Camat Jatinangor, Kapolsek Jatinangor, serta Dan Ramil. Ketua Penanganan COVID-19 PT. Volivin Canggi Dadang Wildan mengatakan kegiatan hari ini adalah aktivitas dari PT. Volivin Canggi dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron di lingkungan pabrik. Tujuan utama dari vaksinasi ketiga ini adalah untuk membantu semuanya agar menjadi lebih sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Diharapkan Indonesia secepatnya terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga perekonomian dan kehidupan bisa berjalan seperti biasa. Hubus tugas PT. Volivin Canggi untuk penanganan COVID sekaligus juga sebagai panitia dari pelaksanaan vaksinasi booster ketiga atau vaksinasi ketiga hari ini di PT. Volivin Canggi tanggal 1 Maret 2022. Tujuan utama dari pelaksanaan vaksinasi ketiga hari ini adalah untuk membantu kita semua agar menjadi lebih sehat, lebih kembal, juga ingin menjadi Indonesia itu segera keluar dari pandemi ini. Sehingga perekonomian, kehidupan sosial, politik bisa berjalan seperti biasa lagi. Sehingga kami melaksanakan vaksinasi booster untuk karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat umum. Masyarakat sekitar Volivin dan juga masyarakat umum lainnya. Target dari pelaksanaan vaksinasi hari ini kita menargetkan kurang lebih 2.500 orang.